Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT Bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga selalu ada dalam melindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Melanjutkan materi kuliah bahan alat penangkapan ikan kita Dengan judul Perawatan dan Pengawetan Komponen Alat Penangkapan Ikan Dari Bahan Alami Mengapa bahan alami? Karena memang yang bahan sintetis ini tentu saja dia sebetulnya Material-materialnya dia sudah mengandung pengawet Jadi dapat bertahan cukup lama Namun disini kita akan membahas tentang pengawetan untuk bahan alami Tujuan dari pengawetan adalah yang pertama meningkatkan daya tahan alat penangkapan ikan Daya tahannya disini mulai dari kekuatan putusnya Kemudian tahan terhadap gesekan Kemudian selanjutnya untuk efisiensi menghemat biaya Jadi jika suatu alat tangkap tersusun dari material yang tahan lama Tentu material tersebut tidak akan cepat diganti Artinya nelayan tidak harus sering mengeluarkan biaya untuk perawatan atau penggantian bahan tersebut Jadi efisien Dan yang terakhir tujuannya pengawetan adalah untuk efektivitas memperlancar operasional Tentu dengan bahan atau material penyusun alat tangkap yang kuat Ini akan memperlancar operasional Ketika disetting dia akan terpasang secara sempurna Sesuai dari rancangan yang dibuat Karena bahannya tadi tidak mudah rusak Kemudian selanjutnya apa penyebab kerusakan alat penangkapan ikan Pertama pengaruh mekanis Mekanis ini disebabkan oleh gaya gerak atau gesekan Misalkan cara pengoperasian dan gesekan dengan badan kapal Jadi kan kalau jaring itu ditumpuk biasanya Contohnya di atas palka Ketika dioperasikan misalkan kapalnya ini jalan Untuk gilnet contohnya Nah ketika dioperasikan tersebut Biasanya ketika disetting Jaring akan bergesekan dengan dinding kapal Dan juga dengan jaring itu sendiri Kemudian ketika misalkan alat tangkap tersebut dioperasikan di dasar Tentu ketika walaupun dia misalkan fix gilnet Dipasang menetap Dia masih bisa bergerak Akibat adanya arus Sehingga bergesekan dengan dasar perairan Kemudian pengaruh dari sifat bahan Jadi setiap bahan itu memiliki karakteristik tersendiri Sifat tersendiri Dan reaksinya tersendiri terhadap suatu bahan kimia yang mengenainya Misalkan Bisa jadi minyak Atau solar dan seterusnya Sehingga nanti Akan menyebabkan kerusakan Jadi setiap jenis pasti berbeda Tergantung sifatnya Kemudian selanjutnya Penggerusan oleh jasad renik Ini disebabkan oleh bakteri pembusuk Jelas ya Makanya kalau bahan atau jaring Atau bahan alat tangkap yang terbuat dari bahan alami Ini sebaiknya dia Dikeringkan ya Agar tidak lembab Sehingga bakteri pembusuk tidak aktif Selanjutnya Terakhir adalah pengaruh alam Misalkan disebabkan gelombang Arus Atau dasar perairan Ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi Di pengaruh mekanis Ini adalah faktor utama pembusukan Pertama jenis terabut Nah jenis terabut ini Tadi ya saya jelaskan bahwa Setiap jenis ini memiliki Karakteristik yang berbeda Sehingga memiliki ketahanan yang berbeda Terhadap Faktor-faktor pembusuk Kemudian suhu air Semakin panas Semakin maka Pembusukan Semakin cepat Maksudnya ini Panas disini bukan yang mendidih ya tentunya Maksudnya Kondisi perairan Antara tropis dan subtropis Tentu berbeda ya Tingkat suhunya Nah di kita yang tropis Ini dengan suhu yang ada Memungkinkan Apa Proses pembusukan ini tinggi Karena memang Disitu terdapat Apa namanya Lebih subur ya Lebih jasad-jasad renik Atau bakteri-bakteri pembusuk Ini hidup lebih subur Nah ini pun Sama halnya ya Penjelasannya dengan Yang ketiga nih Daya pembusuk dari air itu sendiri Ya tadi Antara yang tropis dan subtropis Kemudian antara Di permukaan dengan Di Dasar yang berlumpur misalnya Kemudian yang terakhir Lama perendaman Ya Semakin lama tentu Proses pembusukan juga akan Semakin tinggi ya Nah terlebih lagi untuk Material yang Menempel ke dasar ya Karena di dasar ini kan Kita tahu ya Disitu banyak Bakteri-bakteri pembusuk Lebih banyak di dasar Kita Sering Membahas ya Apa sih Apa Penyebab pembusukan Pada Selulosa itu apa Nah ternyata ada Satu bakteri Namanya E. Actinomycetes Merupakan salah satu Mikroorganisme yang mampu Mendegradasi selulosa Di samping Bakteri kapang Bakteri kapang dan Kemir Nah maksudnya adalah Kan Bahan penyusun ya Dari serat Alami adalah Selulosa Nah bakteri inilah Yang biasanya Apa namanya Memakan Selulosa itu sendiri Ya Nah bakteri ini Hidup bebas di tanah Air dan udara ya Tapi memang Walaupun Kelompok utamanya itu Populasinya ada di tanah Ya Nah ini ya Jadi tadi Ya proses Pembusukan ini Bisa dilihat ya Ini Dilihat melalui SEM Scanning Electron Mikroskopi ya Jadi pertama yang dirusaknya Bagian ligninnya Bagian dinding selnya Seratnya Kemudian Selulosa ya Kemudian Hemisulosa Nah ini Gambaran Ketika Bakteri Berhasil Merusak selnya Nah ini setelah Dilihat ya Dilihat ya Kalau ini ilustrasi Ini gambaran asli Dari Serat Alami ya Yang Terdegradasi oleh Blakteri pemakan Selulosa Baik Nah untuk pengawetan Alat tangkap ini ya Bisa dilakukan dengan Dua cara Ya Tidak langsung Dan Pengawetan langsung Nah pengawetan tidak langsung Ini Maksudnya adalah Dengan cara pemeliharaan Ya Sebenarnya Dengan memelihara Suatu alat tangkap Dengan tepat ya Kita merawatnya dengan baik Menyimpan dengan tepat Ini Sama dengan kita Mengawetkan Atau meningkatkan ya Ketahanan Suatu Material Dari Alat tangkap Ya dengan memelihara ini Sama dengan mengawetkan Sebetulnya Ya tapi secara tidak langsung Nah yang kedua Ini pengawetan secara langsung Ya Terbagi ke dalam tiga Yang pertama Mencegah kontaminasi Ya Artinya Si tali atau benang ini Dilatisi Ya Baik secara Kimia ya Melalui Apa Dari bahan nabati Hewani Ya Maupun Kimia yang buatan Ya Kemudian Ada dengan cara sterilisasi Ya Dan yang terakhir Ya Pengawetan ini bisa juga Gabungan antara Sterilisasi dan Mencegah kontaminasi Ya Baik Yang akan saya jelaskan Ini adalah teknologi Pengawetan Atau pemeliharaan Alat tangkap Ya Terhadap bahan alami Yang dulu Sering dilakukan Ya Nah tadi Kita masuk dulu ya Kedalam pemeliharaan Itu apa Ya Yang harus dilakukan nih Agar dapat Meningkatkan Daya tahan Dari suatu bahan Pertama Menyimpan Beda tempat yang aman Ya Jangan sampai Misalkan Area Gudang tempat penyimpanan Alat tangkapnya Banyak hamat tikus Ya Sehingga Jaringnya nanti akan mudah Rusak Kemudian yang kedua Menghindari Dari sinar Matahari langsung Ya Walaupun Untuk material alami Ini tidak Terpengaruh banyak Ya oleh sinar matahari Tapi lama-kelamaan Akan lapuk juga Ya Kemudian Dilakukan pemakaian Alat tangkap Ketika dioperasikan Secara hati-hati Ya Dan Yang terakhir adalah Memperbaiki kerusakan Sekecil dan Sedini mungkin Jadi Kalau kita temukan Kerusakan Langsung perbaiki Karena jika Jaring dalam kondisi rusak Terus kita operasikan Ini bisa jadi Rusaknya nanti akan Bertambah parah Ya Lain halnya Jika kita perbaiki dahulu Ya Tentu Kecil Kemungkinan Kerusakannya Akan menjadi Tambah parah Ya Syarat Bahan pengawet api Apa saja Ya Yang pertama Bersifat racun Terhadap makhluk Perusak Ya Tadi ya Bakteri Kemudian mudah Meresap Dan mengisi Pori-pori benang Atau tali Ya Kemudian Bersifat Tidak mudah Luntur Atau menguap Ya Tahan lama Menempel di talinya Kemudian Bersifat Toleran terhadap Bahan-bahan lain Misalnya logam Perekat Dan lain sebagainya Jangan sampai Nanti Pengawetnya ini Merusak ya Malah Konstruksi talinya Ya Kemudian Tidak merusak Sifat-sifat benang Harapannya Justru Penambahan Pengawet ini Bisa meningkatkan Misalkan Kekuatan putusnya Kemulurannya Dibandingkan Tanpa Adanya pengawet tersebut Ya Kemudian Tidak berbahaya Bagi kesehatan Dan lingkungan Ya jelas ya Dan yang terakhir Bahan baku mudah Diperoleh dan murah Ya Nah ini yang akan Saya sampaikan Yang dulu Banyak digunakan Melayan ya Untuk Pengetahuan ya Bagi teman-teman Yang dulu digunakan Melayan Untuk Mengawetkan Bahan-bahan Alami Bahkan yang sintetis Pun banyak Ya dengan Dilapisi ter Misalkan Selain yang alami PA itu Untuk Payang Misalkan itu Dilapisi lagi oleh ter Agar lebih Tahan lama Ada yang Dan lebih cepat Menggelam ya Jadi Selain untuk Alami Sintetis Banyak Menggunakan itu Ya Baik Yang pertama Menggunakan Penyambak Nabati Dengan tinggi Tinggi ini maksudnya Adalah Kulit Bakau ya Nah Sebetulnya ya Yang Digunakan dari Tumbuh-tumbuhan ya Sebagai pengawet Adalah Tanin Ya Jadi tanin ini Ada tanin Alami Atau nabati Ada tanin sintetik Nah tanin ini Kalau teman-teman Mungkin pernah Iseng ya Gigit Suatu Apa Kulit pohon Terasa pahit Nah Pahit ini Sebetulnya Salah satu Bentuk pertahanan diri alami Dari suatu Tumbuhan ya Terhadap hama Ya Nah itu dinamakan Jatanin Yang rasanya pahit ini Ya Nah ini Contoh ya Yang dulu dilakukan Biasanya Dengan menggunakan Kulit bakau ya Ekstrak kulit bakau ya Nanti direbus ya Dengan perbandingan air Satu banding lima Atau satu banding Sulu Kemudian Setelah itu Setelah menidih Jaring dimasukkan Direndam ya Selama satu malam ya Kemudian Angkat jaring Dan dijemur Ya Jadi setelah menidih Tentu dimatikan ya Tidak direbus semalaman ya Nah ini biasanya nelayan Melakukannya 25 sampai 30 hari sekali Ya jadi Sekali lagi Ya dengan Jat anti Mikroba alami ini ya Jat tanin ini Dapat Mencegah ya Atau Pembusukan Sehingga Material jaringnya Dapat bertahan Lebih lama Kemudian ada juga Yang menggunakan Penyebab nabati Dengan turi Ya Jika tidak terpohan turi Ini contoh daunnya Pasti banyak Ya Pasti tahu ya Jika sudah melihat Nah kalau ini Langsung menggosokkan tali Dengan kulit Pohan turi Yang masih basah Biasanya Dibentangkan Dan dibiarkan Kering angin Jadi sama ya Yang atas juga Kering angin Nah jadi sama Ini Yang dimanfaatkan adalah Taninnya ya Kemudian ada juga Ya ini pengetahuan ya Ada juga Penyamakan hewannya Dengan putih telur Ya Ya jadi ini Biasanya disamak Dengan putih telur ini Untuk webbing ya Untuk jaring Nah setelah saya cari-cari Kenapa sih Orang zaman dulu Menggunakan ini ya Ternyata pada Putih telur ini Dapat menghambat Bakteri gram positif Nah sehingga Ya bakteri-bakteri Salah satu bakteri itu Ya tentu dapat Karena terhambat Proses pembusukan pada tali Akan rendah Oke selanjutnya Ada juga yang Menggunakan darah ya Nah kalau darah ini Ini fungsinya dia Biasanya untuk menutup Pori-pori Biasanya Ya pori-pori Dari talinya Agar air tidak masuk Ya Saya rasa ini sudah Tidak ada yang menggunakan ini ya Nah selanjutnya Penyamakan dengan bahan kimia Ter Ter ini adalah Hasil tambang batu bara ya Ya Sebetulnya Aspal ya Nah keuntungannya Tahan terhadap Bakteri pembusuk Ya tahan terhadap Pengikisan dan gesekan ya Karena ini biasanya Lapisannya kuat ya Kemudian mencegah Meresapnya air terlalu banyak Ya Jadi dengan Semakin sedikit air yang masuk Kedalam tali Tadi ya Perkembang biakan bakteri pembusuk Ini akan semakin Rendah juga Ya Ini tata caranya ya Bisa dibaca Ya Selanjutnya Penyamakan dari bahan kimia Koper dan Neptenes Ya Nah ini Apa Senyawa kimia ini ya Jadi bukan yang alami lagi Ini yang kimia Prosesnya bisa dibaca Ya Nah ini yang selanjutnya Tanin dengan testalin Ya Ini taninnya adalah Tanin sintetis ya Tentunya bukan Kalau tadi kan langsung Dari tubuhan Ini yang tanin buatan ya Sama fungsinya adalah Untuk Apa Menghambat ya Perkembang biakan Bakteri-bakteri Pembusuk Kemudian ada juga Kombinasi tanin dan potasium Ya Nah ini Nah ini Cara kerjanya ya Bisa dilihat Nah ini Kesimpulannya ya Dari pengujian-pengujian yang tadi ya Jadi pengawetan dengan bahan tanin testalin ya Dan tanin potasium Paling efektif Dibandingkan jenis pengawet lainnya Ya Bakteri tidak dapat menembus kulit luar serat Kemudian jad pengawet yang digunakan oleh kedua metode tersebut Tidak mudah dibersihkan dengan air Jadi tahan lama ya Benang kapas yang diawetkan dengan kedua metode ini Akan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap pembusukan ya Kemudian benang yang diawetkan menggunakan ter Akan memiliki ketahanan gesekan yang lebih baik ya Nah ini adalah Contoh tabelnya ya Yang pertama tali tanpa pengawet ya Ini adalah daya tahan seratnya ya Serabutnya Nah diurutkan untuk yang tanin plus potasium bicarbonat ya Yang dilakukan pengawetan pencelupannya sebanyak dua kali Ini paling kuat Paling lama ya Untuk Pada material katlin Ya Selanjutnya ini pengaruh pengawetan terhadap sifat fisik dan mekanik tali ya Ini contohnya ya Ini menambahkan latex ya Atau latex itu getah karet ya Ini hubungannya penambahan kecepatan latex Terhadap kecepatan tenggelam benang PA Bisa dilihat penambahannya jadi semakin tinggi Latex kecepatan tenggelamnya akan semakin Tinggi juga Kemudian hubungan ini tabel selanjutnya adalah hubungan antara lama perendaman Dalam latex terhadap kekuatan putus benang PA Ya Jadi semakin lama direndam ya Ini Ini akan meningkatkan kekuatan putusnya semakin tinggi Kemudian yang ini hubungan antara lama perendaman dalam latex terhadap masa benang PA Ya jadi Memang ya semakin lama direndam akan semakin tebal Kekuatan putusnya akan semakin tinggi juga Kemudian ini Pengaruhnya ya terhadap tadi kekuatan putus ya Waktu perendaman Kemudian kekuatan putus Masa dan kecepatan tenggelam Ya Jadi ini Hasil dari penelitiannya Ya Selanjutnya Ya Saat ini memang untuk tali alami ini Sudah sedikit digunakan ya Karena tergeser oleh bahan sintetis Yang mana bahan sintetis ini lebih tahan lama dan seterusnya Tapi Ada juga alat tangkap memang yang umur teknisnya itu rendah Ya Misalkan jaring rajungan Nah alat tangkap ini Dia Dua minggu ya Satu bulan Itu biasanya sudah rusak Sudah harus diganti Ya Nah sehingga Kita masih bisa menggunakan bahan alami Ya sebagai penyusunnya Bisa untuk tali pengikat Misalkan ya Antara tali pengikat Antara tali atas Tali atas Tali atas Tali atas Tali atas Bawah Misalkan Nah ini Kita bisa menggunakan bahan alami Nah Bahan alami Contoh yang bisa digunakan adalah Apa namanya Agel ya Tali agel Atau tali dari daun Pohon Gebang ya Nah Dengan menggunakan Tali pengikat Apa Tali alami tersebut ya Tentu akan Rentan ya Artinya dalam artian gini Kekuatan putusnya tentu akan Lebih rendah Dibandingkan yang sintetis Ya Nah namun diharapkan kan Kekuatan putus Tali tersebut ya Setidaknya dapat bertahan Dalam 2 minggu Atau 1 bulan ya Sesuai dari Umur taktis ala tangkapnya ya Nah ini Bisa dilakukan pengawetan Dengan kitosan Salah satunya Ya Nah kitosan ini adalah Senyawa polimer Alam ya Turunan kitin Yang diisolasi Dari limbah Perikanan Ya Dari kerang-kerangan Eh maaf Dari Karapas contohnya ya Karapas Budang Kemudian dari Kulit rajungan ya Nah ini Cara kerjanya Kitosan ini Dilarutkan Dalam Larutan asam Asetat 1% ya Kemudian Benang atau tali ya Direndam Selama 24 jam Angkat dan Angin-angin kan Ya Nah Selanjutnya Ya Ini hasilnya ya Jadi Setelah dilakukan Pengawetan Tali agel ya Menggunakan kitosan ya Ini ternyata Merubah Sifat fisiknya Ya Pertama tali agel Berkitosan Warnanya coklat ya Teksturnya halus Tidak terlalu kaku Untuk yang tanpa kitosan Warnanya kecoklatan Teksturnya kasar dan kaku Nah untuk kekuatan putusnya Ya Ini kekuatan putusnya ya Untuk tali agel tanpa kitosan Dan tali agel berkitosan Ini meningkat ya Begitupun kemulurannya Ya Jadi Dengan penambahan tali Kitosan ini Terhadap tali agel Dapat meningkatkan kekuatan putus Dan kemuluran dari Tali itu sendiri Ya Nah ini Nanti tinggal kita Sandingkan nih Yang Cocok untuk Tali dengan kekuatan tersebut ya Dia Apa Pada bagian apa Dipasangnya Ya Kemudian sebelum kesana ya Sama ya Kenapa alasannya ini Kitosan Kitosan ini salah satu Bahan Anti Bakteri ya Jadi menghambat Pertumbuhan bakteri Lagi-lagi Jadi Itu ya Ya Yang Dapat saya sampaikan Sebagai kesimpulan adalah Saat ini memang Tali alami Sudah Sedikit yang menggunakan ya Namun ya Ini masih ada Tali-tali alami Yang berpeluang digunakan Untuk apa Untuk tingkat Keramahan lingkungan Dari suatu alat tangkap Ya Misal tadi Pada gilnet ya Ketika Apa Gilnet itu hilang Kan akan mengakibatkan Ghost fishing kan Nah Bila nanti Tali pengikat Tali iris bawah Ya Dengan tali pemberatnya diikat Dengan tali alami ya Tidak lagi menggunakan sintetis Jaring nanti akan terangkat Ya Sehingga Akan Mudah ditemukan Dan dapat Mencegah Fenomena ghost fishing Ya Masih ingat ghost fishing? Ya Ghost fishing merupakan Fenomena dimana Suatu alat tangkap Masih terus Menerus melakukan penangkapan Ya Tanpa adanya kontrol Dari nelayan Ya Nah itu tentu Memberikan dampak kerugian Yang tinggi ya Karena Selama jaring tersebut Masih Bertahan ya Tidak rusak Dia akan terus Menerus melakukan Operasi penangkapan Ya Baik Selain itu ya Bahan alami ini pun Bisa juga nanti Kita gunakan Untuk Pengikat pada buku Misalkan ya Jadi Jika hilang Dia akan terbuka Sehingga Ikan Tidak Atau Apa Kepiting Dan seterusnya Tidak terperangkap Di dalam Ya Baik Itu saja yang dapat Saya sampaikan ya Untuk pertemuan kita Yang keberapa nih Yang ke-12 ya Semoga ada manfaatnya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih